Tadi kita sudah sampai mengupload auto-connect. Nanti auto-connect ini dia automatically. Yang mungkin nanti teman-teman perlu perhatikan adalah pada saat nanti kita keluar. Dari hotspot atau dari hotspot yang kita sudah. Biasanya misalnya gini. Contohnya biasanya saya menggunakan hotspotnya Sindi. Tiba-tiba hotspot Sindi itu hilang atau saya mau pindahkan alat saya ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu kita harus melakukan reset. Nanti reset itu baru kita buka web manager. Oleh karena itu perlu teman-teman pikirkan bagaimana nanti caranya. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan koneksi dengan hotspot yang biasanya kita dapatkan. Di example web manager sudah ada sebetulnya teman-teman tinggal nyoba. Nanti kita bisa diskusikan di Google Classroom. Sampai menunggu teman-teman kita juga hari ini belajar paling penting adalah network time protocol. Jadi dalam proyek IoT NTP itu menjadi suatu hal yang cukup penting bagi kalau misalnya kita punya perangkat-perangkat yang akan kita simpan data waktunya. NTP network time protocol biasanya pakai pool.ntp.org gitu. Dia ambil waktu dari server. Kemudian Lalu Fungsinya buat apa sih untuk sinkronisasi waktu? Nah instalasi library-nya bisa teman-teman lakukan dengan cara teman-teman buka library manager. Tadi ke sketch, input library, manage library. Nanti klik, selalu pastikan yang bar di bawah itu sudah selesai loading. Kalau enggak nanti akan error. Bisa dipahami ya. Nanti teman-teman bisa cek tutorialnya di randomner tutorial seperti ini dan bagaimana cara melakukan instalasinya. Nanti ini ada tugasnya, tapi sebelum ketugas saya ingin kasih tahu nanti caranya bagaimana kita mengupload firmware-nya. Contoh dulu untuk library manager. Teman-teman jangan lupa tadi sudah saya sampaikan pada saat dia sedang downloading libraries index. Nah teman-teman jangan klik manapun. Kalau enggak nanti biasanya akan terjadi error. Jadi kalau bisa diamkan dulu beberapa saat. Nanti baru kita lakukan filter search dengan mengklik NTP client. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Mungkin yang Wifi manager. Sambil kita menunggu ini libraries manager-nya selesai. Oke, teman-teman jangan lupa kalau bisa. Setup standby dengan Arduino-nya. Kalau yang masih pakai 1.8.5 saya mohon untuk upgrade ke 1.8.9 minimum. Kalau misalnya mau 1.8.15 juga enggak masalah. Agar nanti mudah kita melakukan problemnya. Minggu depan kita akan belajar mengenai sensor. Sepertinya demikian. Sambil nunggu. Jadi siap-siap untuk itunya. Apa sensor yang sudah kita kasih. Kita kasih masing-masing ya. Untuk dicoba. Untuk hari ini kita baru belajar ke NTP dulu. Minggu depan kita belajar mengenai sensor. PHD dan micro SD. Saya mohon untuk teman-teman untuk coba sekalian bareng-bareng. Bisa dipahami ya. Ini contoh filter search-nya. NTP client. Kita tekan enter. Untuk nanti dia melakukan pencarian. Contoh saya ini NTP client-nya sudah terinstall. Kalau belum terinstall teman-teman tinggal klik install. Ini contohnya ada 3.2 set baru. Terus klik install. Selesai baru itu close. Bisa dipahami. Oke. 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 Lanjut kita ke contoh untuk yang pengambilan data waktu. Data waktu itu teman-teman tinggal ke file. Example. Nanti ini di sini ada NTP client bisa advance sama basic. Nah teman-teman. Harus teman-teman pahami pada NTP ini. NTP ini nanti dia meng-upload waktu. Waktu saja. Tapi sayangnya untuk tanggalnya belum ada. Kita pakai yang basic dulu. Contoh yang saya gunakan yang basic di sini. Nah teman-teman bisa lihat di sisi kiri. SSID-nya saya ganti dengan punya saya. Terus. Password-nya saya akan dengan password dari NTP-nya teman-teman ya. Oke. Terus serial beginnya teman-teman bisa atur. Terus teman-teman bisa satur 5200-1009.500. Kuncanya di Wifi begin. Oke. Selama dia tidak terkoneksi maka dia akan looping terus. Nanti tugas teman-teman. Yang untuk minggu ini. Tugasnya jadi setelah kalian membuat firmware yang bisa melakukan reset Wifi hotspot. Langkah berikutnya adalah buat step-by-step mengambil nilai waktu dan tanggal dari internet. Nah firmware ini harus ada Wifi manager-nya. Sampai sini bisa dipahami. Jadi, kalau sekarang yang saya kasih contoh adalah Wifi begin. Tapi nanti teman-teman harus sudah menggunakan Wifi manager di sini. Sebelum teman-teman melakukan pengambilan data NTP time client ini. Sampai sini saya kasih contohnya untuk yang Wifi dan begin yang biasa saja. Kita upload dulu. Saya cek komnya. Uploadnya masih dulu. Nah kemudian untuk waktunya, tanggalnya itu harus ada formatnya. Jadi tidak cuma tanggal saja. Nah teman-teman bisa ngambil dari sini. Punya random error tutorial, bisa di cek di sini. Set time offset. Ini adalah untuk mengecek kita offset-nya berapa dari UTC atau GMT. UTC itu singkatan dari Universal Time Center. Kalau GMT kan Greenwich Mean Time. Kalau kita di Jakarta, plus atau minus? Ada yang tahu? Plus, Pak. Oke, plus berapa? Plus 7, Pak. Baik, plus 7. Tapi nanti pada saat masuk di sini jangan plus 7 ya. Tapi misalnya di sini. 7 dikali 3.600. Nah 7-nya itu jam, 3.600-nya itu adalah detiknya. Dalam waktu 1 jam. Oke, bisa dipahami ya. Seperti itu. Nah, baru nanti teman-teman tolong nanti ambil data waktunya kayak gini nih. Sehingga nanti tampilannya adalah, saya tambahkan di sini, tampilannya itu nanti tahun, garis miring, bulan, garis miring, harinya, spasi, jam, detik 2 menit, 2 detik. Nanti sendiri bisa dipahami. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kalau kita nanti data kita adalah 2021 slash, bulannya 0, 5, slash, 19, spasi, sekarang misalnya 13, 51, 02. Jadi harus bisa ada data, ini, ada 0-nya. Ini yang misalnya nanti 0, 3. Bisa dipahami? Ada yang bingung? Nah, di sini dia nggak ngasih tahu secara detailnya seperti apa. Teman-teman perlu edit. Teman-teman pahami. Kalau masih ada yang bingung, silakan kita diskusinya di classroom. Silakan coba. Pak, saya kok error? Nah, kita diskusi bersama di classroom. Sampai sini, ada yang masih bingung? Kenapa kok ini menjadi suatu hal yang penting, teman-teman? Karena nanti ke depannya kalian pasti akan membuat penyimpanan data di microSD. Jadi, nanti kita selain tanggal ini, nanti kita akan punya suhunya. Jadi nanti format data kita itu kan gini contohnya. DateTime. Itu ini suhu. Temperatur. Sius. Ini kan kita pakai bumi. dp. Tanggal kita kayak gini. 2021. 05. 119. Spasi. Misalnya 13. 50. 0. 0. Suhunya berapa? 25,5. Contohnya. Humidity berapa? 90,0. 90,1. Itu berikutnya data kita akan seperti ini yang akan tersimpan ke dalam microSD misalnya per menit. Jadi teman-teman harus bisa dulu kita ngerjakan yang waktu. Harus punya data penyimpanan waktu dulu. Nah, penyimpan waktunya bisa menggunakan char array atau kayak ini dia nih. Pakai yang namanya string. Silahkan dicoba-coba. Nanti bisa kita diskusi bersama di dalam classroom. Sekarang harus sudah ada yang mencoba menggunakan ini. Apa namanya? ESP. Sekarang. Belum ya. Mohon menjadi perhatian teman-teman. Kalau misalnya tugas nanti dikerjakan dengan baik. Jangan sampai kelupaan atau ketinggalan. Karena nanti setiap minggu kita akan menambah codingan dari teman-teman. Jadi kalau bisa codingannya jangan disimpan asal. Kalau biar enggak bingung simpennya di folder Arduino saja. Contohnya disini. Dokumen. Di folder Arduino. Nah, disini nanti dia tidak terlalu susah. Dan penyimpanannya nanti kalau bisa ya namanya jangan nama yang aneh-aneh lah. Sesuaikan dengan nama yang akan digunakan untuk pembuatan atau pengembangan alat ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Terakhir sebelum kita close. Terima kasih telah menonton. Ada yang ingin bertanya? Disini apakah semua tim sudah masuk? Tim satu siapa ketuanya? Cek lagi dulu. Halo? Untuk tim dua, ketua timnya? Siapa ya? Ketua tim tiga? Ini enggak ada ketua timnya nih. Sindi tim berapa? Dua kayaknya, eh tiga. Eh lima. Lima kayaknya. Tim satu enggak, Indi? Enggak, yang kelompok itu loh. Kita kelompok berapa? Tengok di alatnya, lupa, Indi. Lima. Iya kan, lima kan? Kelompok lima. Iya Pak. Jangan pernah lupa, nama kelompoknya kan sudah dibagi. Jadi tolong selalu cek di classroom. Untuk yang lainnya juga. Ini contoh nih teman-teman. Sekarang kodingannya sudah di... Sudah terupload. Tapi titik-titik. Saya coba reset dulu. Ini jadi kayak gini. Masih titik-titik. Artinya apa? Hotpost saya tidak aktif. Ya, karena masih waiting. Saya aktifkan satu saya dulu. Oke, ya itu saya aktifkan. Bisa teman-teman lihat di sini, outputnya langsung sudah terkoneksi. Itu kan langsung waktunya muncul. Nah, ini kan jam 6 ya. Jam 6.58. Kenapa jam 6.58? Karena ini saya masih menggunakan waktu UTC. Atau GMT time. Kayaknya kita di sini bedanya 7 jam. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Nanti tolong teman-teman tugas yang kedua. Step by step mengambil nilai waktu dan tanggal. Jadi tidak cuma waktu saja. Waktu dan tanggal dari internet. Yang setiap detik ditampilkan di serial monitor. Dan firmware-nya. Di dalam firmware-nya harus ada Wi-Fi manager-nya. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Tugasnya sudah saya lampirkan di Google Classroom. Bisa teman-teman lihat pengumpulannya sampai minggu depan hari Selasa. Di dasar kelompok IOT saya perlihatkan. Teman-teman. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nah ini belum ada ketua timnya siapa. Tolong nanti diperbarui lagi. Untuk ketua timnya ya. Biar nanti enak. Melakukan koordinasi. Oke. Terakhir untuk laporan nanti. Tolong dibuat dalam PDF. Isinya tadi berupa tutorial step by step. Baginya membuat firmware-nya. Dan mengeksekusi programnya. Nah di dalam laporan. Jangan lupa ada heading. Atau bookmark. Nah bookmark itu nanti biar saya nanti pengecekan lebih mudah. Bisa dipahami. Bookmark atau heading. Silahkan teman-teman cari caranya gimana. Untuk biar bookmark ini. Atau heading ini. Tersimpan di dalam PDF. Oke. Bookmark itu. Teman-teman tahu bookmark kan? Nah bookmark itu seperti ini. Jadi pas saya klik di kiri. Aku bisa pindah ke ini. Oke. Sampai sini. Ada yang ditanyakan? Sudah ada. Baik. Kalau gitu. Perkeluan hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Atas kejadiannya. Minggu depan kita masih online. Dan untuk minggu depan. Apakah tetap hari Rabu? Atau mau pindah hari? Tetap Pak. Rabu aja nggak apa-apa Pak. Oke. Hari Rabu jam 1 ya. Oke. Jam 1. Tapi minggu depan saya mohon perwakilan tim. Ketua timnya. Nanti kita lakukan pengecekan. Semuanya harus siap dengan komponennya. Jadi komponennya kan sudah dibagi per kelompok. Jadi nanti saya minta kelompoknya. Atau yang perwakilannya untuk siapkan laptopnya. Siapkan komponennya. Nanti saya lihat dengan cara cek di video teman-teman. Ya. Itu aja. Untuk hari hari. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.